Saya menangis, lalu Susi berteriak, om kuat, om kuat tolong, tolong ibu, lalu kuat naik ke atas. Memegang kaki kiri saya dan menangis. Lalu saya diangkat oleh sama kuat dan Susi ke dalam kamar. Saya dibaringkan di tempat tidur. Terima kasih. Lalu Susi menggosokkan kaki saya dengan minyak dan menyelimuti saya sambil menangis. Kuat menyuruh Susi mengunci pintu. Lalu kuat sepertinya turun ke bawah karena saya mendengar suara ribut-ribut di lantai satu. Agak keras ya suaranya. Enggak maksudnya suaranya kuat itu agak keras sampai terdengar saudara berarti kan suaranya agak keras ya? Ribut-ribut itu? Iya. Betul ya? Iya. Terus. Lalu suara itu menghilang dan tidak lama kuat naik ke atas kembali. Lalu saya tanyakan, Om kuat, Dek Riki di mana? Dek Richard di mana? Sampaikan bahwa sedang ke sekolah anak saya. Saya bilang, tolong telepon Om, tapi Om kuat tidak bawa telepon saat itu karena teleponnya dibawa. Terus saya sampaikan ke Susi-Susi bawa telepon, nggak tolong telepon Om Riki dan Om Richard, tapi Susi juga tidak bawa telepon. Saya minta tolong mencarikan handphone saya. Lalu saya minta tolong kuat untuk menelpon Riki atau Richard saat itu. Masih ingat itu jamnya, jam berapa nggak ingat ya? Tidak ingat ya? Tidak ingat, tapi di luar sudah gelap. Terlihat tidak dari kamar. Karena? Lampu sudah terang, lampu di kamar. Yang jelas? Lampu sudah dinyalakan. Sudah dinyalakan, berarti kan di luar sudah gelap kalau lampu sudah dinyalakan. Pada saat saudara ditemukan oleh saudara Susi itu, lampu sudah terang atau masih gelap? Masih terang. Masih terang. Masih terang. Artinya berarti lampu belum nyala? Waktu itu kayaknya belum nyala. Belum nyala. Berarti antara kita perkirakan antara 17.30 sampai 18 lah ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.